Intro Pemirsa kali ini saya gak sendirian karena kali ini kita akan berbincang-bincang pastinya bersama beliau-beliau yang expert di bidangnya ya nanti kita akan segera terhubung dengan layan telpon dengan Bapak Agus Mutakin Kepala Perwakilan Om Dusman Republik Indonesia Jawa Timur dan di studio ini sekarang oleh tiga sendirian dan sedang bersama dengan Bapak Bowo Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Selamat malam Selamat malam Jadi untuk Pemirsa Pak Bonya adalah pengamat hukum dan juga pasti nanti akan kita bahas ya terkait yang sedang terjadi saat ini yaitu mengenai vaksin dan juga akses layan publik apalagi sekarang kita sudah berada dalam masa PPKM ya jadi memang masa-masa yang tidak mudah untuk kita semua dan juga ada peraturan juga yang menjelaskan bahwa kalau misalnya mau akses layanan publik ini warganya harus divaksin sementara tidak semua orang sekarang sudah merata sudah divaksin juga Pak Bowo bagaimana sudah divaksin Bapak? Sudah dong Sudah dua kali? Sudah vaksin juga antigen dong Oh oke Sudah dua kali lakukan Ambil kokonya negatif Negatif Sehat selalu Dua minggu sekali saya Oh antigen dua kali sekali? Padahal satu minggu Satu minggu juga? Soalnya mobilnya tinggi dari mana-mana itu Benar Itu yang penting Itu yang penting? Sehat ya? Sehat Karena itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sama orang sekitar kita ya Pak ya Jadi kalau misalnya kita sehat, aman, semuanya jadi lebih tenang Ya itu dong Itu kan sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar Ya betul sekali Oke Baiklah pemirsa kita akan membahas lebih lanjut mengenai vaksin dan juga akses layanan publik Sekarang kita akan menyiapkan terlebih dahulu Yang sudah terhubung lewat sambungan telepon kali ini sudah ada Bapak Agus Mutakin Halo selamat malam Pak Agus Ya selamat malam Mbak Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Ya saya maaf sudah bisa hadir di studio Karena Padahal itu maaf Kondisi saya lagi di isolasi manfi Jadi mau dimaklumi Oke siap Bapak Kami akan maklumi dan juga pastinya mendoakan Beserta pemirsa juga akan mendoakan untuk keadaan Pak Agus ini Semoga segera pulih, segera sehat dan juga jauh-jauh daripada virus itu Pak ya Virus COVID-19 Oke Pak Agus Kali ini langsung saja kita masuk ke pembahasan kita malam hari ini Pak Ini Om Dusman juga pernah membuka layanan aduan bagi masyarakat Yang tidak dilayani oleh administrasi publik Karena belum divaksin Coba Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada kami perkembangan tentang laporannya ini Bapak Sudah berapa laporan yang masuk sejauh ini? Terkait laporan masyarakat selama pandemi Kami belum menghitung berapa Tapi ada 25 laporan yang masuk Pertama ke ALPTQB Dan beberapa laporan masyarakat yang bersifat rutin dan umum masuk ke kami Artinya walaupun saat ini kita tidak bisa bersedak-sedak tapi tetap mengatauan materi laporan itu Masuk secara kongren di wilayah kami Oke Sejauh ini yang paling banyak Bapak ini masuknya aduan mengenai apa aja nih Bapak? Kalau secara umum yang paling banyak berkait dengan layanan di bidang pemerintahan umum Terkait mungkin kota-kota ya Kota-kota ya Kota-kota yang namanya pemerintahan kepala desa Kemungkinan juga layanan-layanan Pemerintahan Ada juga layanan kepala kepolisian Kemudian dan juga pertanakan Kami total tahun kemarin kami menerima penghubungan 428 Kemudian tahun ini sampai meter pertama, Januari sampai Juni itu kurang lebih ada 125 laporan tersebut Dan hampir semuanya itu masuk selama masa pandemi Dan kami mengundang lanjuti dan alhamdulillah beberapa laporan sudah kita selesaikan Artinya penerima manfaat itu mengharapkan perang kehadiran pengaduan Mewasili negara terkait dengan pengaduan pengaduan kekerjaan yang cukup di kairah khususnya sejak bulan Oke baik Kemudian apakah ombudsman ini membuka lawanan pengaduan ini Pak? Ini karena ada warga yang ada kasus ancaman gitu Pak yang diterima oleh warga karena tidak divaksin? Sekarangnya memang belum menerima Yang khusus adanya tambahan secara sudah divaksin Mungkin di persyaratan tambahan dalam layanan bukti Itu memang kami belum menerima pengaduan Itu mungkin karena baru Jika kami sudah Jadi ada yang maksud kami belum Regisasi kami belum mendatang Laporan itu Jadi seperti itu Tapi yang jelas Selama kurung waktu Semesta pertama Sampai akhir sini kemarin Itu belum ada Terima kasih 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 para medis tidak bisa divaksin, contohnya dia punya sakit komotis atau mungkin dia punya sakit yang tidak bisa melakukan vaksin atau mungkin dia tak menerima dia ingin menjalani COVID-19 otomatis dia kan tidak di-check up ini kan sasat kawan untuk petang baru ada masalah-masalah putus yang dia tidak bisa divaksin apakah ini sikap orang itu tidak akan bisa menerima lain-lain, tapi kita juga ambil permasalahan perusahaan lalu melihatkan bahwa memang keskaratan, aktif sebagai karat untuk melayani itu memang tidak bisa diperansir diperlu bersifat tidak bisa untuk semua wadah tapi untuk beberapa tempat di dunia mereka bisa dilayani oke, baik dan memang sekali lagi pemirsa ya kenapa ada layanan ini? karena kita mengerti bahwa vaksin memang tidak 100% bikin kita terhida dari mana yang namanya COVID-19 tapi setidaknya dengan vaksin ini dengan itu kita lebih menciptakan imunitas jadi bisa untuk mencegah atau meminimalisir yang namanya ketika kita terkena COVID-19 makanya kenapa yang namanya vaksin ini dijadikan salah satu syarat apalagi untuk yang langsung bertemu secara publik jadi saling menjaga oke, terima kasih Bapak Agus nanti kita akan ngobrol lagi dan sekarang saya mau ngobrol dulu barang sahabat bawah disini Pak iya 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 bagaimana ini Pak landasan hukumnya kalau misalnya dibatasi tentang kepengurusan administrasi publik jadi kalau misalnya warga ini belum divaksin iya nah sebetulnya apakah penolaan ini merupakan individu 2 konkrit dan final nah kalau dengan andanya individu 2 konkrit dan final dipertahankan bisa pengadaian tata usaha negara itu itu masalah administrasi apakah nantinya itu ada hubungannya dengan negatif atau positif negatif berarti bisa nanti ketika ditolak nah apakah dari penolaknya dengan dari penolakan setelah 10 hari dengan keberatan khususnya masyarakat untuk main publik bisa namanya banding yang lebih tinggi jawatan istilah banding bisa diadukan di pengadilan tata usaha negara nah oleh karena itu saya kira hal-hal ini memang apa yang dimaksud oleh Pak Kususakim kalau ada pemicunya contohnya sakit beratan yang di vaksin kenapa? karena ada jantung ada diabetes ada paru dan pemicunya boleh menolak kenapa? harus ada persetujuan kalau itu vaksin sebetulnya ini undang-undang dari ide demikian Ingkatan dokter Indonesia atau dokter sendiri medis nah bisa seperti itu nah ini adalah merupakan deskresi deskresi itu adalah melampaui batas-batas regulasi melampaui batas undang-undang ini tidak berbolehkan kenapa? karena kesehatan itu ada di dalam konstitusi nah pertama adalah sesuatu yang pasal 28 pasal 28 setiap negara ini sehat setiap negara setujanya sehat nah baik jasman ini loh tapi yang jelas kesehatan ini nomor 1 nah kalau dia itu ada pemicunya bisa menolak dong tidak bisa dipaksakan saya ada pemicunya kalau ada apa-apa ada efeknya nanti ada terjadi setuk dan sebagainya siapa tahu jawab nah oleh kena itu masyarakat biar memberikan sesuatu yang berhubungan di dalam Jawa Positivi ini memberikan edukasi ya khususnya dari amusement tidak ada pengaduan tapi sekarang ini adalah apa yang pelemparan dari sesuatu yang berhubungan ketika ada satu keberatan nah ini edukasinya ini pencerahnya jadi bisa saja dituntan keputusan dari baik tingkat pemerintah yaitu baik pusat maupun menteri maupun gubernur maupun wali kota maupun camat dan lurah nah pandesan itu bisa karena ini hubungan dengan pejabat tata usaha negara sesuai dengan pasal satu ketiga individua kongrit final jadi undang-undang tentang peraturan tata usaha negara tun bisa diperatunkan itu nantinya seperti ini oke baik karena memang ada landasan hubungan landasan hukum ada kalau tidak ada landasan hukum tidak bisa karena pasal 53 apakah contohnya pemerintah apakah dia melanggar perbuat teman hukum nah 53-nya yakin pasal 55-nya 92-an tapi ini masuk ke rona administrasi nah kalau administrasi bisa saja setiap orang di mata hukum sama dalam pasal 28 kedudukan yang sama tidak ada perkecualian nah oleh kena itu memang hal-hal ini seringkali memaksa tapi ini harus kalau sehat tidak masalah tapi kalau ada pemicu biasanya kena ini adalah yang tahu ada dokter yang tahu bukan tapi hukumnya seperti itu jadi tidak tidak boleh semenang-menang sebagai pemerintah negara kita bukan matstat tapi matstat jadi aturan berlandaskan sebagaimana pasal 1 ke 3 negara kita negara hukum bukan negara kekuasaan kenapa nah oleh kena itu ada landasan pada trias protika apa judikatif apa legislatif atau eskutif ketika eskutif melakukan tindakan semena-mena maka yang moto saja juga nah itu ada ada perimbangan maka dengan demikian tapi kalau itu adalah solid baik eskutif legislatif dan judikatif solid tidak ada ruang untuk mengajukan apa yang disampaikan oleh ketika dengan administrasi tidak ada maka dengan demikian seharusnya antara legislatif eskutif dan judikatif ini kalau solid tidak ada gunanya kita bicara masalah hukum kita bicara masalah regulasi kita bicara masalah tidak ada untuk apa kita bicara masalah regulasi ketika kalau ketiga ya lembaga negara yang ini solid tercuma karena sudah ada koordinasi yang baik nah tapi apapun bentuknya ketika negara berada diskresi dia bisa melakukan apa tindakan di luar undang-undang di luar peraturan polis saja tapi harus lihat dulu taksisisnya harus lihat dulu bagaimana ya tahu tidak bisa langsung disuntik kalau ada terjadi dia malah meninggal malah lumpuh malah setruk malah jadi pendanaan dan sebagainya ini tak ucap siapa nah oleh kena itu ketika seorang dokter mau ngoperasi seorang pasien harus ada persetujuan dari baik keluarganya maupun si pasien sendiri ketika hal-hal ikwal kalau terjadi apa-apa itu sudah merupakan bagian sudah menyerahkan pada dokter itulah aturan undang-undang kesehatan 36 tadi oke siap kalau dari 2009 betul berarti memang vaksin itu bisa dipaksakan karena alasan tertentu yang memang ada dasarnya jadi tidak cuma asal-asal tidak mau karena apa karena katanya vaksin ini itu ada chipnya itu sudah gak main-main gitu-gitu lagi ya oke jadi memang harus ada dasarnya betul pemirsa masih ngobrol barengan sama Pak Agus dan juga Pak Wo disini dan juga kita akan mengangkat tema vaksin dan juga akses lainan publik jadi pastikan ada masih tetap bersama kami kami akan segera kembali Pemirsa sejauh ini sejauh ini Pak dengan adanya varian baru yaitu varian delta ini laporan yang masuk ke Omnibusman ini tentang apa aja Pak kebanyakan terbaik masa pandemi ini pengaduan yang banyak masuk terbaik dengan penanganan COVID kami dulu pernah awal tahun baru Februari itu menerima pengaduan dari warga dari Lamongan bahasa Lamongan itu ada salah satu yang meninggal karena COVID akhirnya pasti tidak bisa dilakukan testing akhirnya waktu itu pengadu akhirnya melakukan depan ini kenapa Binar Kesehatan Lamongan itu bukan testing tapi kami akhirnya melakukan pelakatan mengontak Binar Kesehatan tentang Lamongan untuk segera melakukan testing dan akhirnya kami bisa memfasilitasi kemahiran masyarakat itu dan kita sampai dalam waktu dua minggu testing kejahusan dan biar pelaku kita akan terima kasih testing sampai itu yang kami masih ingat terkait ingat kemahiran masyarakat terkait COVID-19 kemudian kemudian yang kemudian yang kemudian yang kemarin belum sampai sebelum ini kan belum ada pengakuan terkait dengan posisinya faktis untuk menyautan pemenukan malahan itu belum ada tapi kami tidak memfasilitasi kami akan memotifikan bahwa penyelenggaraan yang terkait itu tidak bisa terpaksa mengeriskan secara tambahkan bahwa aktif kita faksin itu menjadi syarat untuk melakukan kemanusan layanan buktik karena mumpang kondisi sekarang kan kondisi keluar tapi bisa memberikan harap seandainya layanan penyelenggaraan buktik itu sudah menjamin bahwa faksin material vaksin tersebut sehingga saat kita memulakan layanan buktik itu dilakukan pemotong-pemotongan reaktif akhirnya harus difaksin itu layanan kita masih terlaksa masalah vaksin kita ingin salih angkrian sehingga tidak bisa terkaitan di para tambahkan dalam pemotongan reaktif misalnya yang saya tahu kami ada laporan di laporan ini laporan informal yang ada ditenggangi yang menerima foto kalau di post-act itu sudah di apa di aset umumat para atau paskanduk itu bahwa para aktiv itu menjadi para untuk memasukkan climate post-act itu hanya lain tika dan orang politik terbilang yang harus tidur dari diskus kami di internal londis masjid kita menurutkan karakter itu karena kondisi yang real terakhir seluruhnya pada titus bisa akses kecil karena memang jumlah matematik itu terakhir kita ini akan 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 mencoba mengeksporasi psikologi untuk menerima pengasih masyarakat kira-kira akan tidak dapat menghasilkan sebaik para vaksin sebagai perasambahan dalam pandangan dan ada yang menurut untuk kejarakan minta janji pengalaman dari penempat keperwajilan di pendudemen Diego Warno itu saya selalu terlalu penerimaan yang ingat dengan paktis dan kita berpaksin berdasarkan logiknya akhirnya selamat dari dalam itu akhirnya mereka menopos dan kita mengetahkan dalam kemampuan 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 jadi selamat oke baik kemudian selanjutnya Pak dengan adanya PPKM ini ada pembatasan ini ini apakah juga berpengaruh dengan laporan yang datang ke ondusmen sendiri Pak kami sebagai rumput percuali pernal ini akan memberikan contoh kalau kami melakukan direkta pas perceng kami sebetulnya menutup atol tidak bisa penerimaan 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 tetapi kami akan melayani penerimaan masyarakat melalui penerimaan penerimaan melalui penerimaan dan melalui meskong yang kita ada dan kami tetap menjelajuti semua penerimaan itu jadi kami memang menjelajari penerimaan penerimaan menjelajari penerimaan 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 dan kedua aspek aspek masyarakat masyarakat panjang kami akan menjelajari persenial 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 tapi persenial tapi menurut kami harus atol masyarakat masyarakat kata kami kata produk pemerintahan dari aspek di masyarakat kami menerima bukara penerimaan termasuk kalau pasukan itu menjelajari terkait selamat menikmati 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 dari tanggal selamat menikmati apakah selamat menikmati 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 lah ini mesmoan betul ketika nantinya bayar ketika ada kecuali kalau kita bicara menengah ke atas gak masalah kalo menengah kebawah mau vaksin nah ya sama itu efekle daripada kita bicara weil주 gimana sama tapi bagaimana kesimbangan ini kalo bisa ya digratiskah ya koh lah ini kan peran dari pemerintah peran dari pemerintah seringan pasar 2-8 berubah ini gak main-main jadi tanggung jawab pemerintah untuk menggratiskan yaitu vaksin jangan sampai nanti ini sudah dikedak ini Pak main-main nih ya saya sampaikan ya nanti membayar nih vaksin jangan sampai ini saya sampaikan pada Presiden Jokowi ya selaku Presiden yaitu Kepala Negara dan Kepala Pemerintah harus menunjuk kembali apa yang menjadi peraturan Permenkes tadi 10 tahun 2001 tadi jangan sampai nanti kalau masyarakat membayar untuk makan kembang kebis apalagi untuk membuat seperti itu jadi kecuali kalau kita bicara ada masyarakat kita sudah settle seperti Eropa itu sudah oke semua aturan negara kita masih dalam hal seperti ini gitu oke baik berarti memang dalam aturan-aturan PPKM ya untuk warga merasa ini keberatan dan gak masuk akal gitu ya karena sebagai warga yang menjalani sehari-hari pasti lebih tahu kenapa dimana poin-poinnya gitu ya dan supaya lebih terasa disampaikan saja ada perlindungan hukumnya asal dengan catatan yang disampaikan ini beralasan jadi bukan cuma hanya karena asumsi pribadi aja atau cuma karena ego pribadi tapi memang ada landasannya begitu kita akan berbicara dan berbincang lebih lanjut dengan Bapak Bowo disini terkait mengenai vaksin dan juga akses layanan publik dan juga berbagai layanan-layanan sekarang yang sudah diterapkan oleh pemerintah jadi untuk pemirsa jangan keluar amalan tetap di update petang kami akan segera kembali setelah yang satu ini PPKM yang sedang berlangsung sekarang hingga tanggal 20 Juli ya harap untuk kita sama-sama bersama pemirsa memang enggak enak enggak mudah ya segala sesuatu dibatasi bahkan mungkin ketika memasuki jam 8 ini bentar lagi kita akan masuk jam 8 berapa daerah semakin banyak yang semakin ditutup disekat jadi mungkin jadi lebih VR untuk cari jalan pulang jalan kesini kesitu dan juga untuk berbagai macam seperti minimarket ini sebelum jam 8 juga sudah banyak yang tutup banyak layanan sudah mulai dibatasi juga dengan adanya PPKM dan pun ini berdampang terhadap masyarakat gitu ya yang kerjanya ya itu tadi ikut mau enggak mau dalam melaksanakan PPKM-nya jadi ikut ditutup juga gitu Pak ya jadi ya memang banyak yang terdampak tapi kita harus sama-sama sabar untuk menjalani ini semua percaya aja kalau pasti akan dipelihara sih sebenarnya ya ini kalau ngomongin ngomongin tentang masalah ini Pak ya rohani gitu ya pasti dipelihara kalau misalnya bahasanya kita gitu jadi lebih ikhlas gini kan tapi kalau ngomongin kembali lagi ke aturan yang lahir di PPKM ini sendiri dari aturan hukumnya apakah emang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sih Pak dari berbagai macam aturan yang berlaku di PPKM ini ya ada memang di dalam PPKM itu mesti mengingat undang-undang enam tahun 2014 ini hubungan dengan pasal 1093 ada sanksinya oh ya yaitu satu tahun dendanya adalah 100 juta ini kalau bicara masalah tentang regulasinya namun demikian kalau kita bicara masalah pasal 2008 hak saksi manusia tentang hubungan 399 jadi dan konstitusi itu adalah bertentangan apakah pemerintah itu melanggar enggak ketika pemerintah itu merahkan roda tentang menjalankan sesuatu kebijaksanaan atau aturan dia harus melihat konstitusi undang-undang dasar apakah bertentangan enggak dengan pasal 28 padahal pasal 28 itu adalah sama di mata hukum kedudukannya pertama kedua warga negara dilindungi makanya asasnya dilindungi nah kalau ada PPK ini rasanya kelihatannya tersekat-sekat bagaimana cara hidupnya namun demikian enggak apa-apa tapi pemerintah siap memberikan sesuatu yang pada masyarakat ya tadi kalau utang ya utang enggak apa-apa daripada dikorupsi utang aja untuk masyarakat yang tidak bekerja itu diberikan semacam kalau bantuan dunia langsung berapa sih ya hidup jangan sampai nanti masyarakat kalau sekarang jamnya sudah memang bagus itu supaya masyarakat dia bisa makan tapi enggak bisa gerak bisa matang enggak bisa gerak jadi seakan-akan kalau kita bicara tentang masalah hubungannya sekat-sekat makan tidak makan tidak makan kerja itu titik-titik seperti itu nah ini kasihnya juga saya juga bisa saja kalau kita bicara ini ada pelanggaran asasi unisa juga bisa karena manusia warga negara berhak kok dia kerja berhak mencari naka nah kalau dan menikian ada pasal 34 jadi orang yang terantak dan wakil miskin ya itu menjadi tanggung jawab negara loh gak main-main pasal 34 orang yang terantak dan wakil miskin jadi kalau miskin semua negara juga keluarkan suatu kos yang tinggi juga harus tidak undang harus gak main-main nah satu sisi negara juga ingin aman negara juga undang jadi kalau itu banyak ya mohon maaf juga nah kelihatannya kematian khususnya di Indonesia ini selalu begitu kematiannya buka seperti dunia ini kalau dunia nah kalau sampai presiden tidak bisa menanggungi tentang masalah covid ini kalau setelah mati nanti bisa diajukan diajukan di dalam kedendak yaitu tentang justice transsional pengadilan transsional ketika memang undang-undang kesehatan memang serba susah nah kalau kita bicara masalah dulu adalah tentang masalah oh sentralisasi oh undang-undang otonomi ternyata gak berlaku undang-undang ekonomi otonomi gak berlaku kenapa gak berlaku nah kepala daerah kepala daerah sekarang juga meminta pada negeri pusat berarti apa berarti gak ada gak ada apa gak seperti dulu kalau dulu kan satu pusat lah karena negara kita adalah berbagai pulau-pulau nah kalau seperti ini berarti apa berarti saya kira pemimpin-pemimpin harus tahu jawab bagaimana bisa menyelesaikan tentang pandemi ini wabah ini kalau dulu katanya begitu tapi sekarang kita bicara gak masa lalu tapi bagaimana bisa menangulang seperti ini ini adalah peran sebagai pemimpin harus dikumpulkan presiden sebagai satu kepala negara semua bisa dikumpulkan bisa gak menyelesaikan persoalan ini bisa gak jadi bukan hanya presiden tapi sudah ada satu perwakilan untuk apa dulu memilih yaitu rakyat ketika pemilu dipele cobo-cobos tapi sekarang tanggung jawab dong ya kenapa ternyata gak ada tanggung jawab saya pikir tanggung jawab bagaimana ketika saya gak bicara masalah secara luas tapi secara tentang pemerintah daerah ya khususnya di kabupaten atau kota Madia harus dong diselesaikan ketika masyarakatnya butuh makan ya butuh yang berhubungan dengan kalau ada sesuatu yang berhubungan penyekatan ini kasihan bagaimana semua kondisi seperti ini dua tahun gak main-main itulah peran pemimpin dihadapkan pada seperti ini bisa sesendak nah ini butuh seorang bukan kecerdasan tapi bagaimana kelihatan tentang mengatur suatu kenegaraan mengatur suatu pemerintah disini nah ternyata kita melihat suasana batin masyarakat ini kelihatannya berkecinguk kok begini ya yang dulu saya coblos yang susah leluhkan ternyata kok saya ini semakin bingung saya ini semakin seperti ini nah itu harus paham ketika sebagai kepala daerah sebagai pemimpin dan sebagainya kita presiden berat mengumpulkan semua kepala daerah untuk menyatukan suatu bagaimana solusinya seperti ini jadi misi-misinya bagaimana pemerintah daerah atau wali kota itu harus tak harus tanggung jawab atau kebenur jangan sampai hanya lagi penur-kebenuran jangan sampai wali kota-wali kotaan jangan sampai bupati-bupatian oh gak elok itu gak apa gak sesuai dengan apa pada waktu kampanye pada dia kepengen jadi balik kota jadi bupati jadi gubernur dan jadi presiden harus dong ini adalah ini merupakan satu bagian dari penyelesaian bagian dari ujian seorang pemimpin disini mampu gak pemimpin menyelesaikan suatu pandemi mampu gak bagaimana kematian bagaimana orang yang kena covid ini bisa minimalkan saya gak bicara harus hapus minimalkan tapi kalau gak bisa minimalkan berarti apa berarti pemerintah tidak sukses iya itu dia kita juga kadang waktu itu mendengarkan satu berita bansos ada tapi ternyata dikorupsi gitu ya wah ini seharusnya menjadi hak untuk keluarga atau rakyat kecil tapi ternyata malah disalahgunakan gitu ya di saat-saat seperti ini bahkan gimana hati hati nurani ya pak oke selanjutnya pak ini sekarang juga kan jam malam dibalukan jam 8 bahkan sekarang udah banyak kalau misalnya kita pelatiin di warung-warung di warung-warung bahkan mereka nulis kayak sebelum jam malam malam disuruh tutup pandangan secara hukumnya bagaimana ya pak apa yang saya sampaikan bahwa pemerintah itu adalah melanggar hak asasi manusia tentang hidup hidup tidak dibatasi ketika nantinya hanya disikat dibatasi berarti bagaimana nantinya bagi khususnya kita bicara gak usah orang yang menengah ke atas tapi menengah ke bawah pedagang semua lagi ngeluh warung kopi waduh semua ngeluh bagaimana bisa jadi sekarang itu lumpuh ekonomi lumpuh lemah kalau dikatakan lemah gak bisa tapi jangan sampai dong meskipun lemah tapi pemerintah kalau kita bicara waksin mewaksin masyarakat menengah ke bawah atau ke bawah itu jangan sampai nanti namanya prabayar yang saya katakan tadi ini jangan sampai nanti sedikit gini lah pak presiden khususnya pak jokowi harus menunjuk kembali tentang tadi saya permen kes tadi 21 eh 19 21 sama 10 diperbayar 20 itu nanti bayar itu lah yang saya sedih kalau mendengar seperti itu kita itu sudah susah jangan dibikin susah lah bikinlah ketawa senyuman kalau negara pemerintah pimpinan memberikan sesuatu yang gemuyu atau huyu atau ketawa itu nanti imunnya kuat naik jadi kalau sudah imun kuat berarti tidak akan kena corona jadi senyuman enjoy jadi jangan sedih kalau sedih semakin nembar semakin nembar apalagi ekonomi seperti ini gak bisa makan ini yang penting saya berharap janganlah kalau tahu ya kita lagu Indonesia Raya tahu gak ya tahu jiwanya sehat badannya sehat kan gitu bangunlah jiwanya bangunlah badannya sehat nah kalau sehat berarti negara kuat jangan capek kalau gak makan lupnya bosong akhirnya ya kena ini pakai meludak ini gara-gara apa gara-gara keuangan ini makanya sudah sesuai gak ada visi gak tapi yang jelas ini adalah perang pemerintah baik daerah maupun pusat harus bertanggung jawab pada masyarakatnya pada rakyatnya ini dihadapan pada ujian yang paling berat bisa saja kalau dulu enak siapa yang keping jadi satu wali kota bupati gubernur siapa dulu keping dong tapi sekarang baru dihadapan pada sesuatu yang harus hati-hati ya ikhlas ya jangan sampai apa yang disampaikan bahwa ya tadi loh ini bantuan sosial kok jadi dikorupsi terlalu itu jadi pemimpin seperti menteri seperti itu gak terlalu enggak sudah ini rakyat sudah menderita di menderita sebetulnya ya sampai mohon maaf ini sampai Prof. Mafud katakanlah kalau bisa dihukum hati tapi undang-undang pusnya tipiko gak ada tapi ya itulah yang sampai gemesnya itu nah dari situ mbak ya kita bicara masalah tentang hubungannya bagaimana kita peran pemerintah ini supaya nantinya covid ini bisa lama-lama seperti negara Eropa ini bisa nih ada syak bola ya Eropa itu sudah diatanya terbebas semua nah itu yang diharapkan oleh bangsa kita betul betul sekali jadi untuk menciptakan supaya kita bisa bebas kayak negara-negara di Eropa itu ada yang namanya herd immunity disana banyak banget yang vaksin gitu ya jadi aman jadi untung sekarang pemirsa ya mungkin masih ada kesempatan untuk vaksin selagi masih gratis gitu pak ya iya iya kan tidak vaksin yang ditunda-tunda ya iya jangan kalau gratis jangan nanti setelah itu bayar jangan 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 kalau ada bayar mungkin gak semakin gerumbun saya paham itu janganlah orang dibuat sedih menjadi sedih kalau sedih-sedih terus ya kasihan nantinya ya masyarakatnya kita itu semua saudara dari Sabang sampai Moroge saudara semua ya itu perlu adanya sesuatu yang berhubungan kalau dulu kan namanya gotong royong tapi sekarang vaksin gotong royong bayar gotong royong gak bayar gratis kalau gratis jangan sampai gotong-gotong bayar nah kalau digratiskan alhamdulillah berapa sahapapun janganlah sudah sedih dibuat sedih jangan kalau bisa vaksin yang datang ini akan datang ini ya gratis lah apa yang seperti yang lalu oke siap terima kasih banyak Pak Bulu untuk pemaparannya waktu kita terbatas tapi intinya semoga dari sini pemirsa menangkap ya kalau ada landasan hukum ada perlindungan hukum juga untuk kita selama ada aturan-aturan yang berlaku dalam BPKM dalam masa pandemi ini jadi kalau misalnya pemirsa ada merasa kayak loh kok aku gak dilahirin dengan baik kok ini sangat menyulitkan dan sangat menyusahkan keluarga dan juga masyarakatnya silahkan untuk dilakukan pengaduan ke omdusman.go.id ya langsung diberikan saja pengaduannya langsung akan ditanggapi oleh pihak dari omdusman Jawa Timur yang di Republik Indonesia dan juga untuk semuanya masyarakat semoga setelah sehat selalu selagi masih ada banyak layanan-layanan yang diberikan untuk vaksin gratis silahkan untuk dimanfaatkan ini dengan catatan yang sehat ya yang tidak ada penyakit bawaan silahkan untuk langsung vaksin jangan takut ini emang vaksin tidak 100% efektif namun bisa untuk mengurangnya atau minimilasir gejala dari yang namanya COVID-19 semoga kita sehat selalu Pak Bowie juga semoga sehat selalu terima kasih semoga kita sampaikan semua terkait keluhan-keluhan dari masyarakat ini segera bisa dijawab juga dengan pemerintah mulai dari yang susah makan susah kesusahan karena harga obat yang mulai melambung tinggi yang juga susah dicari semoga ini pemerintah semakin kerja lebih keras lagi walaupun memang saatnya tidak mudah gitu ya tapi semoga dari solusi-solusi yang kita temui dan masalah ini yang kita temui segera didapatkan solusinya ya semoga selalu selalu malam saya saya sampai jumpa kembali